Didukung oleh Perubahan menjamin perbaikan Tidak, tapi apakah ada Perbaikan tanpa perubahan Tidak, jadi perubahan itu Wajib, yuk kita lihat Perubahan tidak selalu Sesuai dengan yang anda inginkan Tapi perubahan Adalah yang anda butuhkan Jangan selalu Bilang, Tuhan Memberikan, bukan yang kita Inginkan, tapi yang kita butuhkan Tidak, Tuhan tidak terbatas Kemampuannya untuk membahagiakan kita Tuhan memberikan Yang kita butuhkan, yang kita Inginkan, termasuk yang tidak Kita minta Tapi sebetulnya kita inginkan Yang sudah menikah Dengan bahagia, dulu anda tidak Tahu sebaik itu istri yang mau Dihadiahkan oleh Tuhan, tapi diberikan So, kalau begitu Kalau anda tidak Menyukai perubahan Tolong anda ingat Itu kebutuhan Waktu kecil Apakah anda mudah Diberi obat oleh orang tua Tidak, obat mata Sedang Coba merem toh Waktu mau dikasih obat Sampai dibuka-buka Sampai Iya toh, silotip-silotip Tarik Begitu Tidak semua yang Tidak kita sukai Tidak baik Kan itu Tuhan sendiri Yang mengatakan Yang kau sukai Belum tentu Baik bagimu Dan yang tidak kau sukai Belum tentu Tidak baik bagimu Itu Terima kasih Pak Mario Kita bisa masuk pada Kesimpulan program ini Kesimpulan Kesimpulan dari program ini Lihat bagaimana kita Di dalam on-off itu Sebetulnya on terus Dan dalam on-off itu Anda meng-offkan Perhatian orang lain Kepada anda Waktu kita marah Dengan mantan Anda mencegah Kekasih yang baru masuk Waktu anda marah Tentang mantan anda Istri anda yang sekarang Tidak damai Coba lihat itu Anda bersahabat Dengan mantan Suami anda gelisah Coba itu Sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya On-off di dalam cinta Soyogianya Dihentikan Dan selalu on Sebagai pribadi yang penyayang Yuk kita lihat memnya Jangan menunggu Kesempatan yang sempurna Karena anda kehilangan Kesempatan yang tepat Sampai disini berhenti dulu Bagaimana anda tahu Sebuah kesempatan itu sempurna Kalau anda tidak pernah Menggunakan kesempatan-kesempatan biasa Berapa banyak orang penakut Yang tidak bertindak Alasannya menunggu Kesempatan sempurna Kesempatan Apapun menjadi tepat Jika anda bersegera Melakukan kebaikan Dengan sebaik-baiknya Kesempatan Saya jalan-jalan di pasar Lalu berkenalan Dengan anda Pak Nama anda Pak Tony Pak Sony Bicara sebentar Disini Coba ya Tuhan mencadangkan Kalau saya bertahan Satu setengah menit Lebih lama Dalam bicara dengan Pak Sony Akan dibukakan Ide bisnis bersama Tapi banyak Di antara kita Ah kelihatannya Tidak begitu penting Ditinggal Ayo berapa banyak kita Kalau kita mau bersabar Sedikit bicara Ini Nama anda Pak Pak Iksan Tuhan bilang Tuhan sudah mencadangkan Kalau Mario berlaku ramah Kepada orang ini Akan dilewatkan kebaikan Melalui orang ini Lalu saya tanya Pak Iksan sudah menikah? Belum Ah kemana itu wanita-wanita semua Lalu terus Bicara Terus tertawa Terus jadi hubungan baik Lewatkan Kita itu tidak pernah tahu Janji dalam hubungan Hubungan baik Lalu kita tadi loh Menyepilikan hubungan Dengan berlama-lama Mencintai orang yang Tidak jelas Bercerita tentang Laki-laki yang sudah menikah Seperti masih on Berhubungan dengan Anda Bisa dibayangkan itu Alangkah sia-sianya Hubungan dengan Real person Ini real person Nama anda siapa Pak? Pak Dava Ini real person loh Pak Saya tidak tahu Kebesaran apa Yang saya bisa sumbangkan Kepadanya dan kepada saya Dari beliau Kalau kita berbaik Hati dan berbaik sikap Coba So jangan menunggu Kesempatan terbaik Kesempatan sempurna Semua orang yang Anda temui Bisa dijadikan Sempurna oleh Tuhan Semua Itu sebabnya Tuhan Tidak menyukai orang yang Memutus silaturahim Karena rezeki itu Lewatnya dari situ Semulai hari ini Memang bahasanya Seperti cinta-cinta anis Nah bukan Cintaku on off Pantes rezekinya on off Selama rezekinya off Itu biaya berjalan loh Jadi kalau begitu Mulai dari sekarang My love is always on My kindness Kebaikan hati saya Selalu on Kerahmahan saya Capek itu urusan pribadi Tapi kebahagiaan orang lain Itu tanggung jawab sosial kita Ya Orang tua Capek urusan kita Tetapi Telepon ibu Ibu apa kabar Lakukan itu Doa orang tua Sudah menggantung di langit Tinggal turun Kalau anaknya mendoakannya So kalau gitu Ya telpon Segera orang tua Ya telpon Ibu apa kabar Jangan beritahu Itu proses memperbaiki rejeki Nanti tahu ibunya anaknya Enggak ikhlas ini Oke So sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Ini ya Kehidupan itu indah Yang keindahannya Ditentukan oleh Keindahan Hati kita Kedua Kalau anda Bersungguh-sungguh Membahagiakan orang lain Anda akan menemukan Ternyata anda itu Pribadi yang baik sekali Coba deh Selama ini anda punya pendapat Tidak baik tentang diri sendiri Coba ketemu nanti anda Sahabati orang Lihat bagaimana Ternyata Aku ini orang baik Sekarang Siapa yang merasa Dicintai Tuhan Good Kalau saya tanya sekarang Apakah anda Karena dicintai Tuhan Apakah anda Kekasih Tuhan Anda Kekasih Tuhan Tidak ada orang Bisa menolak Dijadikan Kekasih Tuhan Tuhan maha pengasih Nah sekarang Kalau anda Kekasih Tuhan Apa yang tidak akan Diberikannya Nah sekarang Pertanyaan saya adalah Orang-orang yang Dikasihi Tuhan Kenapa perlakuannya Beda Karena Apakah anda Mengkakasihkan diri Kepada Tuhan Apakah anda Menyapa Tuhan Dalam sapaan yang lembut Yang penuh kasih sayang So sahabat-sahabat saya Yang baik hatinya Marilah kita mulai hari ini Betul-betul on Dalam kasih sayang Menghadiahkan diri Bagi kehidupan Kebaikan kehidupan sesama Lalu perhatikan Bagaimana Tuhan Mengindahkan kehidupan anda Itu Super Pak Mario Perhatikan bagaimana Tuhan Mengindahkan kehidupan kita Terima kasih untuk anda Yang sudah satu setengah jam Bersama kami Menyaksikan program ini Di MTGW Saya Hilbram Dunar Kita bertemu lagi Minggu depan tentunya Hanya di Metro TV Di Mario Teguh Golden Ways Setelah menonton Acara Pak Mario Teguh Alhamdulillah Semoga Anak-anak jadi tahu Bagaimana Untuk bergaul itu Untuk memilih pasangannya Apakah pasangan itu Memang jujur Bisa dibawa untuk Dalam kehidupan Menemaninya sampai Akhir hayat Atau hanya ingin Senang-senang saja Di dunia ini Terima kasih Pak Mario Teguh Salam Super Setelah saya menonton Acara Pak Mario Teguh Saya merasa termotivasi Dan saya mendapat Banyak semangat-semangat baru Terima kasih Pak Mario Teguh Salam Super Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways Saya merasa Pertaya diri Untuk mendapatkan pasangan Yang terbaik untuk saya Terima kasih Pak Mario Salam Super